Diklarasikan, harus diumumkan Ya, jadi Itu yang menyebabkan Itu yang membedakan antara Ide, riset, atau Baru disampaikan Di pemikirannya, maksud saya disampaikan Baru terpikir, baru disampaikan Tapi Dalam bentuk yang Orang lain belum tahu Contoh video ini Video ini saya rekam Baru saya, dan laptop saya Yang tahu, ya Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu juga Sudah pasti Jadi Baru kami sendiri yang tahu Suatu saat dokumen video ini Harus dipublikasikan Untuk bisa saya mendapatkan Hak bahwa Saya yang menciptakan dokumen ini Yang pertama deklaratif, yang kedua Tangible, tangible artinya Suatu karya itu harus memiliki bentuk Ada bentuk nyatanya Jadi kalau Dalam kondisi yang paling sederhana Ibu dan bapak punya pemikiran Tulis dalam secari kertas Menggunakan pensil dan penghapus Kemudian di foto Kemudian disampaikan ke orang-orang Bahwa inilah hasil kerja saya Ini hasil pemikiran saya Kalau zaman sekarang yang di foto Kemudian di post di media sosial Itu merupakan salah satu cara lain Dari membuat Membuat karya kita Tangible, punya form, punya bentuk Dan membuat karya kita Menjadi memenuhi Prinsip deklaratif tadi Diumumkan Prinsip yang berikutnya adalah Eksklusif Jadi Bahwa hak cipta itu Pada dasarnya Eksklusif Yang membuat Sampai suatu saat Si pembuat memberikan hak itu Sepenuhnya atau sebagian Kepada orang lain Ya Jadi ada tiga hal Disini Bahwa Suatu karya itu harus Ada bentuknya Apapun itu Kalau karya seni Ada barangnya Patungnya ada Ukirannya ada Kalau dia lagu File rekamannya ada Kalau dia Mungkin karya instrumental Piano Gitar Maka rekamannya juga ada Kemudian kalau itu adalah Hasil pemikiran Mungkin ide Untuk riset Penelitian Maka Harus ada bentuknya juga Walaupun diatas Cari kertas Dan menggunakan pensil Kemudian dia Bentuknya harus deklaratif Harus diumumkan Jadi Gak boleh Kita Membuat Kita sendiri yang tahu Kemudian kita Bilang ke orang Bahwa Bahwa Kalau suatu saat Ada yang Ada yang Misalnya Mempublikasikan Sesuatu yang mirip Dengan punya kita Kemudian kita mengklaim Bahwa Itu saya sudah buat Kapan Kemarin malam Dimana Di rumah Siapa yang tahu Ya saya sendiri Jadi tidak bisa Seperti itu Tangible Deklaratif Yang kedua adalah Eksklusif Jadi Hak cipta itu adalah Eksklusif Milik Pemilik Hak cipta Sampai Kemudian Hak cipta itu Dibagikan ke orang lain Begitu Haknya Oke Kemudian Beberapa slide Yang selanjutnya Ini Menceritakan Bahwa Terutama di slide 24 Bahwa Suatu karya Itu akan Melibatkan Tiga komponen Yang pertama Penciptanya Dalam hal inti Anda Pengguna Ciptaannya Dalam hal ini Mungkin pembaca Contoh yang 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 sederhananya Yang ketiga Pemegang hak cipta Jadi Bisa dibedakan Ingat Waktu kami Menyampaikan bahwa Suatu karya itu Sifatnya eksklusif Sampai suatu saat Si Si pemilik Itu Si pembuat Itu menyampaikan ke orang Dan memberikan haknya Begitu Jadi Pemegang dan pencipta Itu bisa Satu hal Satu orang Atau satu pihak Tapi suatu saat juga Bisa berbeda Begitu Jadi Slide 24 24 Menyampaikan itu Kemudian Hak Hak moral Dari kita Sebagai pemilik Atau pencipta Hak cipta Suatu Suatu karya Adalah Ada tiga hal Yang pertama Hak untuk Diakui bahwa Bahwa kita Yang membuat itu Hak bahwa Hak kita Hak bahwa Hasil karya kita itu Bisa di Hargai orang Kemudian Diakui bahwa Hak kita itu Bahwa kita Memproteksi Atau Si karya Yang kita buat Itu diproteksi Itu adalah Hak yang Yang kita Jadi sebelum Anda saya izinkan Untuk Menggunakan ulang Karya saya Atau membuat Modifikasi Terhadap karya saya Maka Jangan melakukan itu Jadi ada tiga hal Hak untuk diakui Hak untuk dihormati Hak untuk Di Hak Untuk diakui Proteksi Oleh si pemilik Oke Kemudian ada Hak ekonomi Saya Anda bisa Membaca sendiri Dalam hari ini Di slide nomor 26 Itu selanjutnya Hak ekonomi Itu tahap selanjutnya Nah jadi Di slide 27 Kami juga Jelaskan bahwa Pencipta Atau penulis Adalah Orang Yang namanya Ada di dalam Karya itu Ada di Tertera Di dalam Hasil karya itu Jadi kalau ada Kertas Ada hasil pemikiran Dan di atas Kertas itu Ada nama Anda Nama saya Nama ibu dan bapak Maka Itulah penciptanya Jadi Itulah beban kita Pada Kertas Di atas Kertas itu ada Nama kita Maka Ya kita lah yang membuatnya Tidak bisa Apa namanya Menafikan Bahwa Hasil karya kita Suatu saat Tidak bisa Jadi Itulah Bukti hitam Di atas putihnya Yang kedua Karena Karena yang disebut Pencipta itu Adalah kita Nama Seseorang yang ada Di atas kertas Dalam suatu karya Maka sebenarnya Tidak Tidak Terlalu wajib Juga ya Tidak wajib Bahwa karya itu Harus didaftarkan Sekarang ada Sertifikat hak cipta Sertifikat haki Tidak terlalu wajib Anda ibu dan bapak Membuat itu boleh Tapi tidak pun Tidak masalah Karena Hukum internasional Telah mengakui Bahwa siapapun Yang namanya ada Dalam suatu karya Itulah yang membuat Tapi kalau bapak dan ibu Ingin Karyanya Dicatatkan Silahkan Membuat sertifikat Nah kemudian Slide nomor 28 Bahwa Pencipta itu Bisa satu orang Bisa dua orang Bisa lebih Kalau suatu institusi Itu juga bisa satu institusi Bisa lebih Kemudian Yang disebut Pembuat Atau Apa namanya Pencipta Itu sekaligus Adalah Pemegang hak Tapi juga Bisa juga dialihkan Kalau banyak orang Maka ada aturan-aturannya Siapa yang Menjadi wakil Sebagai pemegang Hak cipta Itu ada di Slide nomor 28 Slide nomor 29 Adalah Beberapa Ketentuan Apa yang Terjadi Kalau Si pencipta ini Lebih dari satu orang Nah apa yang Diproteksi Bisa macam-macam Disini Bisa Bisa Tulisan Jelas Hasil pemikiran Dalam bentuk tulisan Hasil pemikiran Dalam bentuk foto Hasil pemikiran Dalam bentuk data Hasil pemikiran Dalam bentuk Lagu Seni musik Film Kemudian Kalau anda Pematung Perupaya Patungnya Begitu Hasil ukirannya Begitu Hasil Karya seninya Jadi Itu Semua bisa Diproteksi Kalau Ibu dan Bapak Ingin Daftar lengkapnya Bisa melihat Di undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Nah Kemudian Tadi Waktu kami Sampaikan bahwa Suatu karya itu Diproteksi Pada dasarnya Adalah milik Eksklusif Dari pencipta Maka Ibu dan Bapak Sebenarnya Tidak boleh Menggunakan Ulang Menyitir Bahkan Menyitir Menggunakan Ulang Baik Sebagian kecil Atau seluruhnya Dari Suatu karya itu Kalau belum mendapatkan Izin Jadi itu ketentuan Dasarnya Oleh karena itu Di dalam Presentasi ini Kami sampaikan Bahwa Izin itu Bisa diberikan Berbagai macam Izin Bisa Ibu berikan Dengan Creative Commons License Jadi Bapak dan Ibu Bisa Memberikan Izin itu Nah Berikutnya Izin apa Yang bisa diberikan Bagaimana caranya Nah itu yang kami Akan Sampaikan Disini pada Slide berikutnya Jadi Kalau Bapak Ibu Punya Satu karya Kemudian Pada kondisi Mendasar Yang paling dasar Adalah Semuanya perlu Izin Individu